Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Seperti Bill Gelman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ternyata, kita sebagai manusia. ini ilmu yang paling minim. yang kita miliki itu adalah ilmu yang kita miliki itu adalah ilmu tentang manusia. dan anak antara suami. dan istri atau pasangan atau dengan keluarga lainnya. jadi saya pikir. sudah saatnya. justru yang terjadi. kebanyakan kita ini menjadi human doing. jadi bukan human being. apa sih maksudnya. human doing, ya kita tidak mengerti tentang siapa kita. setiap hari kita. sibuk dengan kemudian. yang menarik. anak, belum pernah jadi orang tua. orang tua. anak adalah adalah membandingkan anak. itu dulu. dan kita tidak menarik. perilaku anak. yang bermain. memahami, yang menarik. bagaimana suara. akhirnya, juga full. ada satu. ini saya undang. dan sebagainya. lihat anaknya. dilakukan dan dilakukan. apapun. yang terjadi. tiap anak. itu satu tipe. mendidik. berdasar. mati. biasa. bahwa. sifat, kimia. tipe. yang sekarang. menarik. menarik. people. menarik. persepsi. menarik. menarik. bahasa. kami. kami. membagi. menarik. 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 memahami. menarik. 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 Sekolah juga tidak paham tentang mereka Akhirnya diberi gelar anak bermasalah Dan yang menyakitkan itu autis Kita tidak menemukan Bagaimana metode yang tepatnya Untuk bisa mengelola ini Siapa yang tidak lemes orang tua Kalau anaknya dibilang autis Atau bermasalah tadi Itu mungkin juga karena ketidakpahaman kita Semoga di satu jam ini Kita sudah dapat sebuah pencerahan lagi Sudah satu jam Satu jam, tidak keras sama Nancy Anda yang baru bergabung Jangan tentunya kemana-mana karena kita masih punya satu jam berikutnya Dan Anda juga boleh diskusi dengan kami Karena line telephone juga sudah mulai kami buka Di 021-398-338-888 Dan di SMS Center Terima kasih sudah banyak SMS yang terkirim Nanti kita akan ulas di 0812-112-959 Namun saatnya kita harus lewatkan beberapa informasi berikut Tetap bersama kami Smart FM, The Spirit of Indonesia Masih menghadirkan Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi Dan Anda juga kami berikan kesempatan untuk bisa berinteraksi Dan berdiskusi tentang tema kita malam ini Yaitu mengenali masing-masing tipe anak Berdasarkan perilaku sehari-hari Dan bagaimana cara mengelolanya Dan tadi sudah diulas oleh Ayah Diungkap oleh Ayah bahwa Dari bagaimana kebiasaan mereka Setiap hari sebenarnya kita bisa memahami Oh ini jadinya seperti ini Tipenya seperti ini Ya, betul Itu cara sederhana yang bisa kita lihat ya Ya, mulai dari anak itu bangun di pagi hari Ya, misalnya Anak saya Dido sama Dimas Begitu Saya misalnya janjikan sesuatu Kalau bangun jam 7 pagi Maka kalian begini-begini-begini Ada Ada sesuatu bonus yang ingin dia Ada rewardnya ya Untuk Dimas Itu dia santai-santai aja Gitu Misalnya Saya punya aturan main Kalau misalnya Ingin nonton TV Bangunnya harus jam 7 pagi Nah Tipe Dimas ini Tipe yang strategic Sangwin namanya Oke Tipe Dido ini yang Tipe melankolis Teratur dan berencana Nah kalau yang Dido ini Langsung responsnya Minta sama bundanya Pinjem HP Pasang alarm Gitu Atau minta dibelikan jam Yang ada alarm Tapi kalau Dimas Enggak Dia santai-santai aja Nah kenapa santai Dia punya aturan main Dia punya strategi yang bagus sekali Mbak Nancy Jadi Kalau misalnya Pagi Kakaknya bangun duluan Kan kakaknya boleh nonton TV Maka kalau kakaknya Enggak nonton TV Dimas ini punya keahlian negosiasi Menego kakaknya Supaya menyalakan TV Oh Strateginya oke gitu ya Strateginya oke Nah Ini yang kita pahami dari Kesaharian saja Seperti itu Jadi Kalau seorang anak Misalnya Yang satu Diberikan aturan main Yang satu Pasang strateginya adalah Strategi teratur Siap untuk melakukan Itu bagaimana cara Memperolehnya Dia dengan bangun pagi sendiri Pakai alarm dan sebagainya Anak saya menilai Oh oke Anak saya yang kedua Yang pertama tipenya ini Nah sementara yang kedua Reaksinya beda Dia santai-santai aja Cool aja Cool aja Yang gak ribut alarm Gak minta dipasangin ini Gak pinjem hp bundanya Untuk pasang alarm Dia tidur-tidur aja Karena dia punya strategi sendiri Iya Nanti dia bangun siang Tapi begitu bangun Dia deketi kakaknya Dia bantuin kakaknya Dia kasih ini kakaknya Pokoknya pintar Pintar Approachnya pintar sekali Pendekatannya bagus ya Ya habis begitu Nanti bisik-bisik Mas boleh gak TV-nya disetel gitu Oke Sudah dia ingin berbagi pengalaman juga Boleh silahkan Sudah ada dua penerbangan Yang ingin sharing dengan kita Selamat malam Smart FM Selamat malam Halo selamat malam Iya dari siapa di mana ibu Halo Iya dengan Ibu siapa di mana Halo Bu Dewi Halo ibu Oh iya Silahkan ibu Ibu Dewi Halo Halo Silahkan ibu Silahkan Saya ibu Dewi Iya Halo Selamat malam ayah Ya selamat malam Bu Dewi Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan ibu Ini Iya Ini ayah Yang saya Ingin Tanyakan Selama ini kan Kita mau memahami Anak ya Iya Bagaimana Kalau Mau saya tanyakan Ini Adik saya Yang sudah dewasa Iya Saya punya adik Namanya Bambang Wijaya Iya Umurnya kira-kira 27 tahun Iya Kadang Saya sulit Memahami dirinya Iya Dia sudah Amat Kuliah S1 Jurusan Informatika Komputer Iya Nah Yang saya Pahami Dia itu Saya bingung Kalau disuruh cari kerja Dia kadang Tidak punya keberanian Kemudian Kalau kami Saya tanya Apa sih sebenarnya Yang kamu ingin Apa mau Usaha Atau apa Dia kadang Tidak tahu Apa yang dia mau Jadi kadang Saya sulit Memahamnya Sehingga Setiap hari Kalau lihat dia Di rumah itu Terus terang saja Kadang saya Sebel Baik 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 Ibu Bagaimana ya Bisa Seperti apa itu Ayah Bisa Tolong Bantu saya Baik Ibu Terima kasih Ya diskusinya Harap Bersabar Sebentar Karena kita masih ada Penefon berikutnya Selamat malam Halo Selamat malam Dari siapa Dimana Ibu Sandra Tanjung Duren Ibu Sandra Tanjung Duren Silahkan Selamat malam Ayah Edi Malam Bu Sandra Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Ayah Edi Saya mau kasih kado Untuk Masa-masa ya Dia baru lahiran Ya Tapi saya cari Buku 37 Kesalahan Orang tua Pada anak Tidak ketemu Di Cisaleng Oh Ya Ya Baik Di Gramedia Cisaleng Dimana ya Ayah Saya bisa dapat Buku itu Baik Kalau saya pertem Gimana Baik Ibu Ya Baik Ibu Itu saja Ibu Terima kasih Terima kasih Kembali Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah ini Yang kedua adalah Membutuhkan buku Ayah Edi ini ya Waduh Kita apresiasi juga ya Bahwa hadiah yang akan diberikan Untuk buku-buku yang Sangat memotivasi Baik Silahkan Ayah Ya Pertama begini Barusan kita mendengarkan Budewi bicara ya Nah ini kalau kita Belajar memahami Kita mulai bisa Menebak Atau memprediksikan Memahami Budewi Budewi ini Tipe otak kanan Jadi Seorang otak kanan itu Kalau berbicara Lompat-lompat Kemudian Berputar Baru masuk ke intinya Seperti itu Jadi tidak to the point Jadi kita Yang perlu memahami Apa nih sebenarnya Inti sari masalahnya Nah Kalau tidak Mungkin orang akan emosi Mendengarkan Ibu bicara Ini apa sih sebenarnya Intinya Itulah pentingnya Kita memahami Orang lain Tapi setiap orang Otak kanan berbicara Gayanya seperti ini Berputar-putar Saya sudah terlatih Di rumah oleh anak saya Setiap hari Begitu Jadi memahami Oh gitu ya Oh gitu Saya dengarkan Oh intinya ini Ternyata Itu bukan sebuah Benar atau salah Tapi itu adalah Ciri khas Yang harus kita pahami Nah Saya tidak tahu Apakah Adik ibu ini Otak kanan juga Nah kalau otak kanan Ketemu otak kanan Ini saling memahaminya Agak sulit gitu Karena gaya-gaya Berfikirnya Lain Tapi kalau otak kiri itu Biasanya lebih dipahami Nah kemudian Kalau kita bicara Ini dia sudah lulus S1 Kemudian gak berani Ngelamar kerja Gak berani ini Gak berani itu Itu bukan tipe Tapi itu adalah Pola asuh Dan pola didik Ya Bukan tipe Karena manusia itu Dibentuk Melalui proses Nurture Bawaan lahir Atau sorry Nature Bawaan lahir Dan nurture Pola asuh Ya Nature seorang anak itu Akan punya perbedaan Tapi pola asuh lah Yang akan menentukan Sikap si anak Seperti apa Ambil contoh begini Seorang anak yang terlahir Dengan flagmatis Flagmatis itu adalah Anak yang pemalu Lebih suka Tidak berinisiatif Kemudian kurang mandiri Nah Ini bawaan lahir Ini kami buktikan Melalui teacher-teacher kami Di sekolah ya Teacher kami itu Banyak yang flagmatis Nah kelebihan flagmatis ini Biasanya sabar Penuh kasih sayang Sangat manusiawi Empatinya bagus Cuma kelemahannya Kurang inisiatif Dan sebagainya Nah kemudian Apa namanya Pimpinan sekolah kami Itu melakukan proses pendidikan Bersama saya Untuk melatih yang flagmatis Ini Mengurangi segala Apa Memperbaiki segala kekurangannya Menjadi lebih Misalnya Lebih Penuh inisiatif Dan sebagainya Kemudian menjadi Lebih atraktif Dan sebagainya Nah ini disebabkan oleh Pola didik kita Gitu Dia menjadi berani sekarang Menjadi sangat pede sekali Nah itu oleh Pola didik Dan pola asuh Jadi miss-miss kami Itu rata-rata adalah Kelompok Bawaan lahir flagmatis Yang dididik sedemikian rupa Menjadi orang-orang Yang tampil berani Bagus sekali Sampai gak kelihatan Kalau miss-miss kami itu Atau Teacher-teacher kami di sekolah itu Adalah Kelompok flagmatis Nah Saya tidak tahu Apakah Mas Bambang Wijaya ini Juga kelompok flagmatis Nah tapi Pola asuh lah Yang menyebabkan Dia tidak berani Mungkin dia sering Dipersalahkan Mungkin dia sering Dicelak Mungkin dia kurang Dipuji Mungkin kalau berbuat sesuatu Prestasi kecil Kurang diakui Kurang diapresiasi Kurang diapresiasi Ini yang menyebabkan Akhirnya lahir Seorang Bambang Wijaya Yang seperti ibu Ceritakan Jadi kalau mau Merubahnya Maka orang-orang Di sekitarnya dulu Yang harus berubah Nah makanya Saya membuat buku Atau menulis buku 37 kesalahan orang tua Yang menyebabkan Perilaku buruk Pada anaknya Jadi menyebabkan Disebabnya itu Dari lingkungan sekitarnya Nah kalau lingkungan sekitarnya Tidak mau berubah Maka Mas Bambang Wijaya ini pun Tidak akan berubah Misalnya begini Di sekolah kami Tidak ada celak-mencelak Yang ada selalu puji-memuji Sama motivasi Jadi kalau misalnya Ada mis baru gitu ya Melakukan kesalahan Tenang mis Mis pasti bisa Pasti bisa Ayo mis Dicoba lagi Yuk pelan-pelan Bertahap mis Mis udah lebih baik Dari kemarin Jadi gayanya seperti itu Nah makanya Yang tumbuh Adalah Sebuah habit positif Nah saya khawatir Mas Bambang Wijaya ini Dibesarkan Di lingkungan sekolah Yang suka mencelak Gurunya Dosennya suka Mempersulit Merendahkan Mahasiswanya Jadi akhirnya Tumbuhlah dia menjadi Sebuah pribadi Yang tidak percaya diri Tidak punya keberanian Takut melakukan ini Takut melakukan itu So kalau Ibu ingin dia berubah Coba ibu pelajari 37 kebiasaan orang tua Ini applied juga Terhadap usia yang sudah Besar Kalau Ibu Sebagai kakaknya Dan orang tuanya Mau berubah Mengubah 37 Kesalahan kita tadi Maka insya Allah Siapapun berubah Kami sudah menguji itu Dan silahkan Berkunjung ke sekolah kami Bertemu langsung Dengan guru-guru kami Nanti akan Terlihat Sebuah kombinasi Sosok Flegmatis Yang sekarang Menjadi seperti Sangwin dan koleris Jadi kombinasi yang berimbang Itu yang kita upayakan Adalah Balance Membalance Menyeimbangkan Faktor-faktor yang menjadi Kelemahan Dan mengangkat Keunggulannya Kira-kira seperti itu Oke Bu Dewi semoga ini menjawab Dan bisa membantu nanti Bagaimana Kami sendiri melatih guru itu Sekitar Tiga tahun Baru mulai berubah Menjadi sosok pribadi Yang baru Sosok mereka yang baru Dari awal Yang raw materialnya Penuh ketakutan Pemalu Gak berani tampil Sekarang luar biasa Canggih Jadi Bahan dasarnya Kalau ibarat kue itu Tetap ya Tetapi Bagaimana kita juga bisa Improvement diri kita Dan menyesuaikan Tadi dengan kebutuhan Yang ada Dan kebutuhan diri kita sendiri Begitu Kira-kira Bu Dewi Oke Bu Dewi terima kasih Dan kita ke Bu Sandra Ini butuh Informasi Bagaimana mendapatkan Buku-buku ayah Ya baik Begini Ibu Sandra Buku itu Dipajang di Gramedia Itu hanya Satu bulan Jadi habis satu bulan Dia akan diganti Dengan buku baru Itu kebijakan Yang saya tahu Saya ngobrol dengan Teman-teman di Gramedia Karena begitu banyaknya Sekarang penulis buku Nah Kalau tidak di Gramedia Mungkin bisa di Gunung Agung Gunung Agung itu Berjanji Berjanji akan memajang Buku kami lebih lama Dari satu bulan Tapi kalau di Gunung Agung Itu tidak ada Ibu bisa bergabung Di Facebook Facebook ya Atau fanpage Komunitas Ayah Edi Alamatnya itu Ayah Edi At Yahoo Dotcom Jadi Ayah Edi At Yahoo Dotcom Jadi kalau Ibu cari di Facebook Fanpage Ayah Edi At Yahoo Dotcom Di sana ketemu Fanpage kami Atau Facebook kami Nanti Salah satu komunitas Di Facebook itu Namanya Karima Edukasi Nah Karima Edukasi itu Adalah Tokoh buku online Atau via post Yang menyediakan Buku-buku kami Paling lengkap Bisa dibeli By transfer Dan terpercaya Jadi jangan takut Kalau transfer Nanti uangnya hilang Karena kan yang kita khawatirkan Beli online Seperti itu Nah ada Karima Edukasi Ibu Nah kira-kira Seperti itu Ibu bisa mendapatkan Bukunya lebih lengkap Nah kalau misalnya Ibu sedikit Mau berupaya lagi Itu bisa menghubungi Penerbitnya Kalau belinya banyak Sekitar 50 sampai 100 Ada harga khusus mungkin Dari penerbitnya Karena di Di apa namanya Di website kami Itu Tinggal dicari saja Penerbitnya Jadi di sana ada Contoh bukunya Misalnya buku Ayah Edi Nah nanti kalau kita klik itu Kalau penerbitnya Tangga Pustaka Keluar Tangga Pustaka Kalau penerbitnya Hikmah Mizan Itu keluar Hikmah Mizan Nah kebetulan Buku yang Ibu cari Penerbitnya Grasindo Seperti itu Oke semoga menjawab ya Bu Sandra Dan semoga ada informasi Tadi yang bisa Bantu Bu Sandra Menemukan buku yang dimaksud ya Terima kasih Bu Sandra dan juga Bu Dewi Kita nanti akan diskusi Dengan beberapa pertanyaan Di SMS juga Tapi ini waktunya Kita break dulu ya Mas Bawo Betul Jangan kemana-mana Semoga tetap bersama kami Dan kita masih terus mengulas Tema kita malam ini Tentang mengenali Masing-masing Tipe anak kita Berdasarkan perilaku sehari-hari Dan bagaimana Cara mengelolanya Dari tema kita malam ini Semoga di sana Mengenali Masing-masing Tipe anak kita Dan ini berdasarkan Perilaku sehari-hari Juga bagaimana Cara mengelolanya Ini ternyata Baik juga yang diskusi Seputar apa yang kita Ulas ya Saya mulai beri kesempatan Saja untuk yang ada Di SMS Dan untuk Anda ingin Gabung di line Telepon Juga masih dibuka Line teleponnya Dan silahkan saja Menghubungi langsung Kita ke Bu Ita Di Pekanbaru Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu Ita Jadi anak yang cerdas Intrapersonal Dan interpersonal Itu seperti apa ya Kalau sudah besar Anak yang cerdas Intra Dan juga interpersonal Ini cocoknya Di profesi apa Dan ada gak sih Contoh mungkin tokoh Yang memang cerdas Di intra Dan interpersonal Ya Multiple intelligence Itu memperkenalkan kita Dengan istilah Intra Dan inter Intra itu Kecerdasan Merenungi diri Sedangkan inter Itu kecerdasan Bergaul Nah biasanya manusia Itu tidak hanya Diberikan satu Tapi kombinasi Beberapa kecerdasan Ya Ya seperti saya Misalnya Yang paling tinggi Dari saya adalah Naturalis Jadi saya selalu Akan merasa Luar biasa Menikmati alam semesta ini Yang kedua Yang saya miliki Adalah intra Intra itu Sejak usia 12 tahun Saya selalu bertanya Tentang untuk apa sih Saya hidup di bumi ini Untuk apa saya Apa arti kehidupan ini Itu intra Selalu mempertanyakan Tentang itu Why 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 Itu biasanya disebut Sebagai kecerdasan Para ilmuwan Kecerdasan Para filosof Tapi Bawaan lahir ini pun Bisa diasah ya Jadi kalau yang tidak punya Itu bisa diasah Tapi kalau yang sudah Bawaan lahirnya punya Dia akan sangat luar biasa Nah kemudian Saya juga punya Interpersonal Tapi interpersonal saya Tidak tinggi Makanya Saya perlu Perlatian Untuk bisa Bergaul dengan baik Itulah kenapa Misalnya Saya tidak Menyukai bebe Blackberry Karena kecerdasan Interpersonal saya Lebih tinggi sekali Ketimbang Apa Antarpersonalnya Intranya lebih tinggi Daripada interpersonalnya Atau kecerdasan gaulnya Lebih rendah Daripada kecerdasan Merenungi Alam semesta Nah Kalau ibu tadi tanya Misalnya Cerdas intra Intra itu selalu Adalah kecerdasan Ilmuwan Dia selalu mempertanyakan Why Why Jadi dia selalu mencari Esensi dasar Dari kehidupan ini Dari pergerakan Kalau Socrates dulu Sebagai tokoh dunia Yang intrapersonalnya Sangat tinggi Dia bahkan mempertanyakan Untuk apa sih Orang kerja Untuk apa sih Orang makan Kemudian Mengapa kita harus makan Jadi pertanyaan-pertanyaan Yang menurut Orang yang tidak punya Intrapersonal itu Sangat sederhana Tapi buat Socrates Tidak Dan dari sanalah Socrates menghasilkan Ilmuwan Seperti Plato Ilmu makanan Muncul itu karena pertanyaan Untuk apa kita makan Makanan apa yang cocok Apa sih Nah kira-kira seperti itu Kemudian inter Inter ini adalah kemampuan Seperti tadi saya bilang Sosialisasi Bergaul Bersahabat Dan sebagainya Nah kalau misalnya Personalnya tinggi Biasanya Dia orangnya Sangat pandai bergaul Dan gaul abis Begitu Nah Kombinasi saya adalah Intra saya lebih tinggi Daripada inter saya Jadi pada saat saya talk show Saya seperti Tampak orang yang Sangat supel Pandai bergaul Seperti pada saat Ketemu di seminar Sangat supel Padahal itu hasil produk Pelatihan Aslinya saya Saya lebih suka Pergi ke pantai Merenung Membaca buku Berimajinasi Kemudian meditasi Nah itu aktiviti saya Saya lebih suka Bertemu dengan Alam semesta Kesunyian Keheningan Ketimbang keramaian Walaupun Kalau saya diajak Ke tempat ramai Bisa Tapi saya Kalau ditanya Mana yang mau saya pilih Yang saya pilih Adalah intra saya Nah Kalau ditanya Siapa sih Tokoh intra Dan inter Tergantung Tokohnya nanti Dicap Boleh Selepas kita terima Telepon dulu Baik Halo Selamat malam Halo Iya Selamat malam Dari siapa di mana Ibu Oke Ibu Dari siapa di mana Saya Elizabeth Ya ibu Baik ibu Silahkan Saya mau nanya Ini ayah Adi Selamat malam Iya Selamat malam Bu Elizabeth Anak saya Itu di sekolah Sudah dikatakan Bagi anak Bermasalah Iya Dan dia Waktu kelas 1 SMP Dia itu gak naik Bermasalahnya seperti apa Bu Karena bermasalah ini Harus spesifik Detail penjelasannya Kalau menurut saya Anak saya Baik Saja Gitu loh Yang mengatakan Bermasalah Itu kan sekolahnya dia Apa kata sekolahnya Ya itu tadi Lambat Belajar Oke Nilainya jelek-jelek Nilai jelek Iya Apa lagi Pendiam 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 Jadi SMP ditempuh Dalam waktu 4 tahun Kemudian sekarang Kelas 1 SMA Iya Nah rupanya Kelas 1 ini Gak naik lagi Iya Jadi setiap Kelas 1 Kayaknya dia gak naik Gitu Iya SMP gak naik Ini sekarang 1 SMA Gak naik lagi Iya Nah cuman bedanya Sekarang dia udah Lebih bisa bergaul Artinya Tidak berdiam lain Iya Cuman Gaya belajarnya Memang Seperti yang Ayah Edi bilang Itu Gak bisa yang Sepi-sepi Kalau belajar Sambil Di lantai Atau Di kasur Gitu ya Iya Cuman Saya Ngikutin Gaya nya Ayah Edi Jadi Oh mungkin dia Modelnya adalah Si keotak kanan Yang moncat-moncat Iya Kalau kalian memang dia Sifatnya adalah Audio Sama Kinepetis ya Iya Tapi Sayang ikutin Apa saya yang gagal Begitu Kata gimana Karena sayang ikutin aja Apa yang dia mau belajar Tapi setelah Saya Ikutin seperti Gaya yang dia mau Kok nilainya Ya tetap jelek gitu Iya Jadi saya gak tau lagi Bagaimana cara Memimpin anak saya Iya Baik 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 Terima kasih Bu Elisabeth Diskusinya Nanti kita akan ulas Iya Oke Have a good time di jalan ya Bu Iya Terima kasih Terima kasih Selamat malam Nah Gimana nih Ayah Beliau tadi sudah mencoba menangkap beberapa polanya Tetapi Dimana nih Yang mungkin belum Klik ya Ya yang pertama begini Yang pertama kita harus sadari Bahwa Ada anak Ada sistem sekolah Anak itu Bekerja dengan Sistem otaknya Sekolah itu bekerja dengan sistem kurikulumnya Nah Yang harus kita tahu Kita pahami adalah Melakukan pemetaan Mapping Mapping Memetakan Ya seperti tadi Anak saya belajar audio Kemudian kinestetik Dan sebagainya Nah kemudian Kita berikutnya adalah Mendefinisikan Sukses itu Apakah sukses Sukses berhasil Mengikuti sistem Atau sukses Seperti Contoh orang-orang sukses dulu Waktu masih kecil Ini dua hal yang berbeda Bu Kita ambil contoh Albert Einstein Semua orang tahu dia jenius Fotonya dipampang Dibimbel-bimbel gitu Sebagai tanda bimbelnya Biar dianggap jenius Begitu Nah Kalau kita lihat Sejarahnya Einstein Einstein waktu masih kecil Dia itu gagal di sekolah Bahkan Tingkat kegagalannya itu Sampai dia gak punya Ijasa SD SMP SMA Jadi secara kurikulum Dia tidak bisa mengikuti Karena Dia lebih mau mengikuti Secara alamnya Secara bekerja otaknya Nah Jadi alat ukur mana dulu Yang kita mau capai Ini sukses Nah bedanya apa Bedanya adalah Orang tua Einstein Waktu itu Ya gak Gak memaksakan Einstein Harus mengikuti sekolah Jadi waktu Einstein Gak dapet ijasa Ibunya dalam sejarahnya itu Mengatakan Gak apa-apa Nanti kita cari Anak sekolah Yang masih mau menerima Kamu sayang Yang tanpa ijasa Sampai akhirnya Einstein kuliah Di Swiss Di Politeknik Dan kemudian disana Dia diminta untuk I know Kalau mau kuliah disini Minimal kamu dapat ijasa Dan Einstein baru berkompromi Dengan sekolahnya Dia mau mengikuti sistem Untuk sekedar dapat ijasa Dan melanjutkan Di Politeknik Di juri Di Swiss Nah kemudian Yang berikutnya adalah Kalau ibu tadi mengatakan Mengikuti anak Nah sebaiknya bukan mengikuti Tapi kita ber Apa namanya Tukar pikiran Nah tukar pikirannya Misalnya Why? Kenapa ya nak? Kok begini-begini? Apakah? Apakah kita coba observasi? Inilah yang kami sebut Proses telusur Apakah disebabkan Karena misalnya Gurunya kamu Orangnya gak menarik Cara ngajarnya Gak cocok Atau orangnya sendiri Misalnya killer Kan banyak guru-guru killer ya Zaman dulu kita sekolah Kalau gurunya favorit Aja bu Mau pelajaran matematika Mau pelajaran bahasa inggris Kelihatan jadi gampang Jadi mudah Jadi menarik Kenapa? Karena sistem otak itu Baru bekerja Waktu kita menyukai Siapa pengajarnya Itu penting Gitu Nah terus Dari why-why ini Kita kumpulkan Nah ajak kita Anak kita itu Kita ajak berdiskusi Jadi Untuk memecahkan Solusi ini Apa ya sayang ya Apakah satu Nah kita perlu Cari guru privat Yang asik menurut kamu Orangnya asik Sehingga kamu Pikirannya jadi mudah Gampang terbuka Karena kemarin Baru ada orang Yang cerita seperti ini Anak saya itu Saya carikan guru-guru privat Dia homeschooling Wah sekarang jadi bright Begitu Gampang nangkep Mudah Sampai Apa namanya Pelajaran-pelajaran Yang tersulit Itu bisa Di Diarahkan oleh gurunya Dengan cara yang Sangat mudah Dan simple Sampai anak-anak itu Oh gitu ya Ternyata gampang-gampang Aja ya caranya Gitu Nah jadi faktor-faktor Kesulitan inilah yang Kita ajak dia Untuk berdiskusi Apa sih nak Sebabnya Apa karena teman-teman Yang sering mengejek Itu pengaruh juga Itu namanya bullying mental Jadi telusur Nah jadi putaran diskusi Inilah yang pada akhirnya Yang pada akhirnya Mengarahkan kita berdua Untuk mencarikan solusi Bagi permasalahan anak Sehingga anak prestasinya meningkat Nah prestasi inilah yang kita harus terjemahkan Apakah prestasi Apa namanya Yang pernah dimiliki oleh orang-orang sukses Atau prestasi yang berhubungan Dengan ujian nasional Kan itu dua hal yang berbeda Gitu Karena ada anak-anak homeschooling saya Yang fokusnya tidak ke ujian Atau ke pelajaran sekolah Tapi dia top ranking Di sekolah luar negeri Begitu Kira-kira seperti itu Oke terima kasih Bu Elizabeth Mudah-mudahan juga ini bisa membantu ya Oke tadi kan ada beberapa Mungkin tokoh yang mungkin Bisa kita pelajari ya Dari cerdas intrapersonal Juga interpersonal Ya kalau interpersonal Dan intrapersonal Tokoh yang saya pahami itu adalah Soekarno Nah Soekarno itu Intrapersonalnya luar biasa Nah interpersonalnya itu mengikuti Makanya kalau beliau itu pidato Nah pidato itu kan karya asli intrapersonal Kecerdasan renungan Apa yang mau disampaikan Bagaimana cara menyampaikannya Itu adalah interpersonal Jadi beliau memiliki keduanya Seperti itu Contoh lain Yang zaman sekarang Itu Barack Obama Barack Obama itu Apa namanya Dia punya intrapersonal yang bagus Sehingga Kalau dia bicara Itu kelihatan karismatik Nah orang yang punya intrapersonal Selalu tampak karismatik Di dalam dirinya Nah begitu dilengkapi oleh interpersonal Maka dia akan menjadi orang yang terkenal Dikenal Kalau bicara enak Mudah dipahami Banyak pencintanya Banyak penggemarnya Walaupun tentu saja ada orang yang tidak suka Wajar ya Seperti itu Tapi mayoritas begitu Nah Barack Obama adalah contoh yang paling Nyata saat ini ya Iya nyata saat ini Saya punya CD nya Barack Obama Waktu dia campaign Dari negara bagian Ke negara bagian Saya perhatikan betul ya Mulai dari gagasan Demi gagasannya Cara penyampaiannya Betul-betul Memang dia Menguasai Dan dulu kita punya orang yang seperti ini Bahkan lebih hebat mungkin Dari Barack Obama Apa namanya Soekarno Dan kepala negara dunia dulu Itu mengidalkan Soekarno Sampai Libya saja siapa Muhammad Gaddafi itu mengaku dirinya Little Soekarno Oke Baik Benar-benar contoh-contoh ini bisa terus Mengapresiasi ya Bagaimana sebenarnya sosok-sosok ini luar biasa Dan itu juga ada di dalam diri kita Asal yang penting kita mengetahui dan memahami Oke Jangan kemana-mana Kita masih akan awatkan lagi Tentunya dua sesi berikutnya Dan kita masih mengulas tentang Mengenali masing-masing tipe anak Berdasarkan perilaku sehari-hari Dan bagaimana mengulalanya Kita kembali untuk Anda Dari Smart FM Jakarta Masih bersama Anda Dimanapun Anda berada Tentunya di seluruh jaringan Smart FM Network Dan Anda juga bisa mendengarkan Di beberapa sindikasi kami Dan juga melalui website maupun streaming Kita kembali lagi Ke beberapa pertanyaan melalui SMS Kita ke pertanyaan dari 08193321 dan seterusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Waalaikumsalam kabarnya baik sekali Luar biasa Semoga selalu sehat dan sukses Amin Saya Boya di Medan Saya ingin bertanya Bagaimana cara kita menyikapi perilaku anak Yang sedang mulai mencari jati diri Dan bagaimana cara kita mengetahui karakter anak masing-masing Jati diri dan karakter ya Begini Kita seringkali keliru dalam Mengantarkan karakter dengan sifat Jadi karakter dengan sifat itu beda Jadi kalau sifat itu dibawa sejak lahir Misalnya ada anak pemalu Itu sifat Pemarah Itu sifat Jadi sifat itu adalah hentakan emosional Yang ditunjukkan melalui perilaku sehari-hari Nah tapi kalau karakter itu adalah Sifat yang kita bentuk Jadi kalau ada sifat yang tidak baik Kita bentuk Kalau bahasanya Pak Yaakob adalah Right response Jadi sifat yang dikelola Jadi right response Karena sifat itu bisa dikelola Bisa tidak dikelola Ambil contoh begini ya Seorang anak yang punya Kita bicara seorang anak nemuin dompet gitu ya Nah nemuin dompet Dia ambil dompetnya Nah pada saat Dia menemukan dompet Ini ada dua opsi Diambil uangnya Dibuang dompetnya Atau Ditemukan KTPnya Dicari siapa yang punya Nah kalau si anak ini Misalnya Mengambil uangnya Ya itu karakter namanya Tapi karakter yang buruk Jadi wrong response Nah kalau kita bicara tentang Dia ambil KTPnya Kemudian dicari siapa yang punya Itu adalah Karakter Jadi karakter yang baik Nah itu dulu yang kita pahami Bahasa Inggris itu jelas sekali Membedakan itu Karakter itu adalah bentukan Behavior Itu adalah bawaan lahir Ada personality Nah kemudian Kalau kita misalnya bicara tentang Jati diri Nah Jati diri ini apa sih Jati diri ini adalah Pertumbuhan dari sifat dasar Ke karakter Gitu Jadi Anak-anak ini pada dasarnya kan Belum punya karakter Karakter itu dia lihat Dari lingkungan sekitarnya Dia contoh Dia teladani dari Kedua orang tuanya Nah pada saat Si anak ini Ingin punya karakter Nah itu berlangsung Sejak SD Sampai SMA Dan puncaknya di SMA Ya Dimana nanti Dia akan menentukan Gue ini seperti apa sih Saya ini seperti apa sih Gitu Nah ini yang disebut Sebagai jati diri Nah karena berlangsungnya SMP sampai SMA Maka kita harus peka nih Masa-masa peka Mencarian jati diri disini Nah Proses jati diri itu Dibentuk dari apa Satu-satunya Yang membuat Jati diri itu adalah Contoh Keseharian Nah Kalau kita misalnya Ingin membentuk Jati diri anak Menjadi lebih baik Maka Kita harus Memperhatikan betul-betul Apa saja yang dicontoh Dan siapa saja yang dicontoh Yang pertama Pasti kedua orang tuanya Nah Kalau kedua orang tuanya Tidak belajar Memahami anaknya Memahami cara Berkomunikasi yang benar Dengan anaknya Maka nanti Yang dicontoh Teman-temannya Dan jati dirinya Menjadi jati diri Teman-teman Atau gengnya Terus yang kedua Yang ditonton Nah Tontonan-tontonan Di rumah ini apa Kalau misalnya Sejak kecil Dibiasakan nonton National Geographic Discovery Channel Dan sebagainya Maka nanti Jati diri yang tumbuh Di dalam diri anak itu Adalah jati diri Seorang ilmuwan Nah Seperti itu Nah kemudian Yang terakhir adalah Lingkungan Pergaulannya Di sekolah Di sekolah Makanya benar-benar Saya pesan ini Pilihlah sekolah Yang peduli karakter Kenapa Kalau sekolah itu Tidak peduli karakter Maka Dia akan Banyak sekali Mencontoh Perilaku teman-temannya Mulai dari Free sex Sekarang nih ya Bagi-bagi Apa Nah seperti itu Nah itu akan menjadi Jati dirinya dia Makanya Saya kemarin dalam Facebook Menegaskan kembali Kenapa saya makin yakin Menghomeschoolingkan Karena saya ingin membentuk Jati diri Anak saya Dan saya perhatikan Dengan baik Mudah-mudahan Ayahnya jadi teladan Mudahnya jadi teladan Lingkuan sekitar Jadi teladan Dan kalau ada sesuatu Yang Kira-kira Akan mengarahkan dia Kejati diri yang Tidak baik Saya bisa langsung Memonitor Siapa ini Apa yang Dicontohnya Sementara kalau kita Menyekolahkan anak sekarang Ini sangat sulit sekali Kenapa Karena dia bergaul Dengan berbagai macam Tipe anak Dan berbagai macam Tipe orang tua Si anak tadi Yang memberikan Bermacam-macam Gaya Style Yang nanti pada akhirnya Itu akan membentuk Jati diri Nah yang menjadikan adalah Sekolah kita Tidak membentuk itu Tidak ada kurikulum Jati diri bangsa Nah jadi akhirnya Anak kita Dibentuk oleh Televisi Yang kita sebut Sebagai trendsetter Kemudian dibentuk Oleh pergaulan Dan sebagainya Ambil contoh saja Kita bicara Saya tidak Tidak anti bebe Begitu Tapi saya sering Mempertanyakan Apa alasan kita Menggunakan bebe Apakah itu kebutuhan Atau dibentuk Oleh lingkungan Supaya kita Memiliki jati diri Oh Gue ini gaul loh Modern loh Funky loh Tapi Kalau misalnya Kita Menggunakan itu Karena kita tahu Mengapa kita Menggunakan itu Nah itu yang saya sebut Jati diri Jadi bukan masalah Kita punya atau tidak punya Sebenarnya Dia tahu gak Kenapa saya menggunakan ini Dan kenapa saya Tidak menggunakan ini Semoga menjawab Terima kasih Sudah ada lagi yang menunggu Sharing melalui Lain telepon Halo Selamat malam Halo Selamat malam Dari siapa di mana Ibu Dari Yuyun Di Balikpapan Ibu Yuyun Balikpapan Silahkan Bu Yuyun Iya Ini mau tanya ya Anak saya itu Terdeteksi Mengalamin ADD Oke Apa ciri-cirinya Bu Katanya Dia Kurang Konsentrasi Susah fokus Kemudian Dia pernah main game gak Bu Anak ibu usia berapa Usia 7 tahun 7 tahun Pernah main game gak Pernah Berapa lama dia Kalau main game Saya Batasin dia Untuk main game itu Hanya 1 jam 1 jam Waktu 1 jam itu Dia fokus gak Main game Fokus sih Fokus Berarti dia bisa fokus ya Iya Bisa ya Untuk hal-hal yang dia sukai Dia bisa fokus Itu kalimat yang tepat Dia bisa fokus Dengan hal-hal yang dia sukai Ibu juga sama itu Kalau dikasih tugas Yang ibu tidak sukai Sekarang saya tanya Ibu suka masak gak Sedikit Sedikit Apa yang ibu gak suka Apa ya Apa Saya gak suka Bikin kue Bikin kue Bikin kue gak suka Iya Fokus gak ibu Kalau ditugasi bikin kue Enggak sih Enggak fokus Itulah manusia Bu Jadi jangan Anaknya dibilang Enggak fokus Bidang yang dia harus Kerjakan Tidak dia sukai Sehingga dia gak fokus Karena manusia Semua begitu Bu Nah begitu Lanjut Jadi Apakah Perlu diterapi Atau tidak Nah jawabannya Tidak perlu diterapi Tapi perlu dipahami Cara memahaminya Seperti apa Ayo nak Mama mau tanya Bidang-bidang apa sih Nak yang menarik Buat kamu Karena orang hebat itu Semua menekuni bidang Yang dia sukai Dan fokus Ambil contoh Bill Gates Kenal Bill Gates Bu Iya Apa fokusnya dia Bidang ini Apa namanya Teknologi gitu Teknologi komputer Iya Dia jadi terkaya di dunia Sekarang saya tanya Ibu kenal nama Rudi Herudin Iya Apa fokusnya Masak Masak Terkenal gak dia Iya Rudi Hadi Suwarno Fokusnya apa Apa ini Apa rambut Tata rambut Rambut aja kan Terkenal gak dia Iya Rudi Hartono Apa fokusnya Pemain bulu tangkis Pemain bulu tangkis Nah cukup itu saja Sebenarnya Jadi bukan anak kita ADHD ADD Dan sebagainya Sistem kita Yang mengajarkan Anak kita Itu suruh belajar Banyak hal Padahal orang sukses Itu cuma sukses Di bidangnya Aneh kan Iya Jadi tidak perlu Diterapi Ajak dia ngobrol Ayo nak Mulai hari ini nak Beritahu mama Apa saja yang membuat Kamu asik Dalam belajar Kalau kamu suka bola Ayo semua Belajar matematika Pake bola Geografi Pake bola Udah kebayang Ngajarin geografi Pake bola bu Misalnya Iya Ini kan dari Kayak negara-negara Persis Klub-klub negara Barcelona Punya siapa Spanyol Spanyol ada dimana Wah cepat itu Fokus itu nanti Dia belajar Iya Iya Jadi bukan salah anaknya Kita hanya Gak paham ya bu Asik kan Iya Dengerin kita terus ya bu Terima kasih Bu Yun Selamat malam ya Dan supaya kita juga Gak lupa kalau asik Waktunya beri dulu ya Baik Maaf Ya mana Sih Jangan kemana-mana Kami akan segera kembali Untuk Anda di Indonesian Strong From Home Terima kasih semua Senang sekali bisa Terus berbagi Bersama Anda Dan semoga saja Dari apa yang kita Coba diskusikan Dari beberapa pertanyaan Di SMS Maupun lain telepon Ini menjadi Membuahkan sebuah Kesempatan untuk kita Untuk mengenali Masing-masing tipe Anak kita Berdasarkan perilaku Sehari-hari Dan juga bagaimana Cara mengelolanya Masih ada kesempatan lagi Dari Bu Yun Di balik papan Sekarang kita ke Pertanyaan Di SMS ya Ini dari Banjarmasin Selamat malam Ayah Edi Manensi Selamat malam Jujur saja Saya katakan Saya adalah anak Yang sering membangkang Pada orang tua Kalau dinasihati Selalu gak nurut Langkah apa yang harus saya lakukan Untuk memperbaiki ini semua Baik Sebelum saya jawab Saya Ingin menambahkan Kepada Bu Yun Ya Bu Saya belajar ini Semua dari Seorang dokter Namanya Maleving Orang Amerika Beliau adalah dokter Anak Tapi dia cinta banget Sama anak Dan dia mempertanyakan Kenapa sih Anak-anak ini Selalu di label-label Yang ADHD lah Yang inilah Yang itulah Yang semuanya Membuat mental mereka jatuh Sampai dokter Maleving itu Punya kumpulan surat Dari anak-anak Yang berhasil Dia kembalikan Percaya dirinya Dan salah satu suratnya Saya abadikan Di kapsulnya Smart FM Itu mengharukan sekali Bu Dan akhirnya Saya tersentuh Terketuk juga Untuk Belajar dari Maleving ini Supaya orang tua Paham bahwa Banyak loh Anak-anak yang gak bermasalah Tapi di label bermasalah Yang disebabkan Karena menurut Maleving Karena kita gak ngerti Siapa mereka Karena kita gak ngerti Detail speknya mereka Sama seperti ini Di depan saya ini Ada kamera Kamera itu kan ada speknya Tiap spek itu Punya kriteria Punya resolusi Punya ini Megabyte dan sebagainya Punya memori Nah itu kan Cara pakenya beda-beda Walaupun mirip-mirip Begitu Nah inilah yang Seringkali terjadi Ada orang datang ke saya Anaknya bilang Saya Anak saya Asperger sindrom Ayah Nah saya katakan Mulai nanti malam Ibu bersyukur ya Loh kok bersyukur Iya karena Asperger sindrom itu Salah satu tokohnya Adalah Bill Gates Gak mau Pena punya anak Kayak Bill Gates Saya bilang begitu kan Nah Yang benar Ya benar Memang Asperger sindrom itu Asalnya dari Bill Gates Makanya orang sering nyebut Sindromnya Bill Gates Apa sindromnya Bill Gates Begini-begini Begini Coba Apa kata terapisnya Mulai besok Ibu Jangan Fokus kelemahannya Tapi fokuslah kekelebihannya Dan jadilah Anaknya luar biasa Seperti Mouse Audi Nah kira-kira seperti itu Berkaitan dengan Suka membangkang Sama orang tua Satu sisi membangkang itu Punya nilai positif Artinya Kamu punya pendirian Jelas Hitam atau putih Ada orang yang abu-abu Gak jelas Gak hitam Gak putih Orang bilang A dia ikut A Orang bilang B dia ikut B Gak jelas Ini berbahaya buat saya Gitu Seseorang itu akan jauh lebih baik Kalau dia Ya seperti Anda begini Jelas Right or wrong Bukan hari ini right Besok Wrong Nah Tapi di satu sisi Kita bicara tentang Menyenangkan Nah Dale Carnegie mengatakan Bagaimana kita meraih Simpati orang lain Kemudian Kemarin saya baca buku lagi Satu contoh Dari penulis besar Mengatakan bahwa Oh ya Apa namanya Edward de Bono Orang sukses itu adalah Orang Yang Bisa interesting Menarik Orang lain Jadi orang lain itu Menilai bukan kita pinter Tapi menarik gak Anda pinter Tapi kalau ngomong Nyelekit Langsung tuh di cut off Gitu Gak menarik Jadi dalam bukunya Edward de Bono Menuliskan How to be more interesting How to be more interesting Bagaimana sih kamu tetap Menjadi menarik Di hadapan orang lain Nah itu saya praktekan Saya adalah orang yang Kekeh Keras Boleh tanya istri saya Nah Tapi pada saat Kita berhadapan dengan orang lain Kita harus menjadi Interesting Menarik Jadi kita harus Antusias Jadi ketidaksetujuan kita Kita bahasakan Dengan Alasan yang rasional Mengapa saya begini Mengapa begitu Dan guru-guru saya Miss-miss saya Pimpinan sekolah saya itu Tahu betul Sampai ini Sering terucap ya Kalau ada konflik diantara Teman-teman Selalu bilang Sudahlah Ke rumah ayah Edi saja Nanti pasti ada solusi Sampai jawabannya begitu Jadi kasus-kasus besar itu Antara ini dan itu Sebagainya Selalu Kalau sudah Gak bisa dirujukkan Pimpinan sekolah kami Selalu bilang Sudahlah Kita ke ayah Edi saja Pasti ada solusi Gitu Dan rata-rata pulang itu Dengan damai Dengan senyum Gitu Padahal saya Disana bermain Untuk Mereframing Cara berpikir Dengan cara Be more interesting Gitu Orang gak merasa Saya ubah Caranya Tapi pulang dengan senyum Oh ya Akhirnya damai Nah Itu ya Yang perlu kamu lakukan Jadi gak apa-apa Kita gak setuju Gak sependapat Dengan orang tua Tapi bagaimana orang tua Tetap simpati kepada kita Sampai dia komentarnya Anakku ini Berpendirian teguh Bukan komentarnya Anak ini membangkang Padahal itu sama tuh Berpendirian teguh Sama membangkang Itu sama Raw materialnya Bahan dasarnya Tapi pada saat kita Berhadapan dengan orang Menyampaikannya berbeda Maka itu akan Komentarnya beda Jadi yang perlu kamu lakukan Begini Kalau kamu misalnya membangkang Jangan Pakai kekerasan Ini loh ma Kenapa sih Aku gak setuju ini Kan ini ada nilai negatifnya loh Pertama begini Coba Kalau ini begini Begini Nanti aku bisa terbawa Sama teman-teman Aku begini-begini Itu kalau kita pandai Menyampaikan itu Poin per poin Tentang Witnesses point Atau kelemahan Atau membahayakan Mengkhawatirkan orang tua Orang tua kita Pasti akan mengikuti kita Berubah Nah itu yang disebut Art of conversation Jadi seni berbicara Nah itu yang kamu perlu baca Kamu cari bukunya Dale Carnegie punya itu Oke baik Jadi kita boleh Katakanlah tadi punya pendapat Asal itu juga bisa dipertanggungjawabkan ya Persis Kan saya tidak selalu setuju Dengan orang lain Tidak selalu setuju Dengan pendapat Orang lain Saya berbeda Membawakan talk show ini Tapi saya tidak Apa ya Tidak dalam konteks Membangkang Begitu Saya dalam konteks Menyajikan logika Demi logika Kenapa saya begini Kenapa saya berbeda Kenapa saya menentang arus Kenapa saya mengkritisi pendidikan Nah tapi dalam proses Mengkritisinya Saya jelaskan why-nya Saya praktekan caranya Saya hadirkan testimoni Sehingga orang Menangkapnya dengan Oh iya Ternyata benar ya Bukan Oh itu orang anti Apa namanya Begini-begini Jadi tangkapan positif lah Yang akhirnya muncul Itulah seni yang perlu kita pelajari Begitu Oke terima kasih sharingnya Dan semoga bermanfaat Kita lanjut lagi Masih ada kesempatan ke Ada penumpang mas Bawo? Oke Kita ke SMS yang berikut Dari Budewi di Binjai, Sumatera Utara Saya selalu gak sepaham nih Ayah dengan ibu saya Dalam mendidik anak Ya Nah saya ikuti nasihat ayah Tapi saya sering dianggap Memanjakan anak Mohon nasihatin ya ayah Baik begini Yang pertama Kalau ada anggapan ya Itu biasanya muncul dari persepsi Nah Pada saat orang tua kita bilang Kamu memanjakan anak Oke Mama yuk kita bicara yuk Memanjakan itu apa sih artinya Satu Definisi memanjakan Kita menyamakan persepsi dulu Gitu Apakah memanjakan itu adalah Memberikan kemudahan Atau memanjakan itu menyayangi Karena seringkali Banyak orang salah Berpersepsi tentang memanjakan Gitu Jadi kalau misalnya Mengelus-ngelus anak Ngeloni anak Ih jangan manjain anak Itu bukan memanjakan Itu menyayangi Saya lakukan itu Tapi saya mendefinisikan Memanjakan itu adalah Memberi banyak kemudahan Jadi anak minta sesuatu Langsung dapat Kemudian terlalu banyak Menolong dan membantu anak Melalui pembantu Asisten rumah tangga Neni Itu memanjakan Jadi yang pertama itu dulu bu Ayo kita definisikan yuk ma yuk Kemudian yang kedua Kalau mama menganggap memanjakan Oke kejadiannya kapan Jadi kita bicara data nih Detail Seperti apa Terus responnya seperti apa Baik Jadi ibu nanti Nggak berdebat kusir Tapi kita bicara Per kejadian Per kasus Kemudian per efek Nah baru Setelah catatannya lengkap Ibu coba hadirkan Pembanding Sebenarnya saya Nggak sendiri loh ma Saya ada sumbernya nih Menurut sumber ini Begini Kemudian Kalau dilakukannya Seperti ini Maka efeknya begini Begini dan begini Dan begini Ini hasil riset loh ma Saya bukan coba-coba loh Iya Nah Jadi akan Ya seperti tadi Bentuknya menentang Bentuknya tidak sepaham Justru kita reframing Mencerahkan Orang yang tidak sepaham Dengan kita Moga-moga Bisa menjadi sepaham Dengan cara yang tadi Be more interesting Jadi bukan berdebat Dan saling marah Iya Tapi kita cari informasi Dan data yang lengkap Untuk bisa tadi Kenapa kita lakukan Sepaham dan tidak sepaham Ini biasanya banyak Persepsinya mbak Bukan fakta Dan bukan data Justru itu yang diperlukan Fakta Kita akan membawa Ke arah fakta Data Kemudian hasil riset Betul Faktanya kita sudah sampai Di panggung Tapi Sayang belum semua ya Bisa kita bahas Sayang sekali Sudah 2 jam pada hal ini Mudah-mudahan nanti Di lain waktu kita akan Bisa ulas ya ya Pertanyaan yang masuk Dan terima kasih juga Untuk Anda yang sudah berpartisipasi Insya Allah Lain waktu kita akan Ulas satu-satu Itu pertanyaan yang sudah masuk Yang belum sempat kami tangkapi Malam hari ini Namun semoga Apa yang kita perbincangkan ini Bisa menjadi manfaat Dan pencerahan Amin Mudah-mudahan Apa yang tentunya perlu kita Terus tentunya lakukan Sehingga terus Pemahaman Atau pengenalan Kita terhadap anak-anak Itu bisa Kita lebih maksimalkan Baik Baik Smart listener Banyak talk show bagus Banyak pembicara bagus Banyak seminar bagus Tapi semua itu Tapi semua itu tidak ada gunanya Kalau kita tidak action Dan tidak apply Saya melakukannya Buat keluarga saya di rumah Langsung setiap kali saya talk show Itu sebagai pengingat bagi saya Untuk terus melakukannya Nah bagaimana dengan Anda di rumah Jadi jangan sia-siakan ini Langsung aplikasikan Praktekkan Supaya hasil kita Talk show kita Waktu kita Berguna penuh Bagi keluarga dan anak-anak Menjadi manfaat Menjadi manfaat Persis kata kuncinya Terima kasih Ayah Edi Terima kasih kembali Manasi Inspiransinya Dan terima kasih juga Untuk Anda Atas kebersamaan Anda Di kurang lebih 2 jam ke depan Dan kita akan ketemu lagi Di selasa depan Saya Nanti Mokok Ginta Saya Ayah Edi Let's make Indonesian Strong from home Telah Anda ikuti Indonesian Strong from home Bersama Ayah Edi Untuk konsultasi Dan seminar Hubungi 0816-182-2323 Terima kasih telah menonton!